Oke, jadi di depan saya ini merupakan Asus Zenfone 4 Next Pro. Apa sih yang buat dia Pro? Jadi Pro Edition di sini yaitu kamera untuk kamera depan, dan selfie kameranya sudah 16MP, kemudian menunjukkan kamera belakang dua kamerah, yang pertama 16MP dan yang kedua itu 5MP dengan wide angle view switch over 7.0.0. Oke, jadi yang ditonjolkan dari hape ini, yang pertama yaitu dia memiliki kapasitas baterai 5000mAh, jadi ini peningkatan dari seri sebelumnya yang cuma 4000mAh, yang diklaim mampu untuk standby hingga 46 hari, dan kemudian untuk top time-nya untuk waktu bicaranya sekitar 40 jam, yang kedua yaitu dilengkapi dengan dual kamera belakang, jadi kamera belakang ini yang satu yaitu 16MP dan yang kedua yaitu 5MP, juga disertai flash. Kemudian yang menarik dari kamera belakang juga, apabila kita dalam posisi mengambil video, juga dia sudah disertai Electronic Image Stabilization, sehingga untuk merekam video itu jauh lebih mulus gambarnya. untuk kamera depan sendiri juga 16MP soal resolusinya. Untuk kamera depan sendiri juga dilengkapi fitur beauty mode, di mana kita bisa melihat pengaturan. jadi di fitur beauty mode ini ada fitur auto, kemudian yang pertama yaitu untuk menghaluskan kulit, yang kedua untuk mencerahkan kulit, yang ketiga untuk memperbesar mata, dan yang terakhir untuk meneruskan pipi. Oke itu fitur beauty mode, jadi bagi kalian yang special fee sangat bagus, jadi ini HP HP. Oke, jadi dua poin tersebut yang ditonjolkan di HP ini. Oke kita lihat dari sisi bodinya, jadi bodinya ini kesannya memang elegan, jadi untuk casing belakang ini juga metal ya, jadi untuk layarnya juga 2,5 dimensi. Oke kita lihat drone nya. Jadi untuk Asus Zenfone 4 Max Pro, ini untuk prosesor nya itu Qualcomm Snapdragon 435, 1,4 GHz. Kemudian untuk RAM nya yaitu 3 GB. Kemudian di paket penjualan juga disertakan case, casenya cukup bagus, sehingga kelemahan HP saat dipakai leaching, yaitu bisa diatasi dengan penggunaan case. Seperti ini. Juga ada charger dan duct cable data, sekaligus ejector, SIM ejector. Jadi ini sudah mendukung fingerprint sensor. Jadi fingerprint sensor nya cukup responsif juga, untuk home button nya ini gak bisa dipencet ya. Oke, masuk ke menu. Kemudian dari segi layar yaitu sudah IPS 5,5 inch, dan untuk resolusinya yaitu 720 pixel. Sehingga sisi positif dari pengguna layar yang hanya HD 720, ini bisa untuk memaham baterai, dan untuk grafik saat main game bisa lebih cepat. Jadi untuk user interface nya yaitu Zen UI, ini cukup simple ya, sehingga tidak menyulitkan dan mudah digunakan. ini juga sempat saya tes untuk skor Antoto benchmark nya, dan didapat Rp 43.000, meskipun bisa dibilang tidak terlalu cepat ya. Terima kasih sudah menonton!